Sampai jumpa di video selanjutnya 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 RIP 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 Buka di Instagram RIP Semuanya berita tentang kematian Bahkan mengenai orang-orang yang kita kenal Orang-orang yang dekat dengan kita Ya kita tidak usah bingung Tidak usah Apa ya Kaget ya Kalau kita kembali tetap pada firman Kita perkatakan bahwa hidup mati itu di tangan Tuhan Berarti mereka yang sudah dipanggil Tuhan itu Mereka sudah mengalami keuntungan di dalam Yesus Karena kematian di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan Ya Dan hari ini saya pengen Lalu yang kita yang masih hidup ini Apa yang harus kita lakukan Ya ketenangan menjadi barang yang langka hari ini Karena itu kita perlu belajar dari Daud sodara ya Dari Masmur 62 Ayat yang kedua Daud berkata begini sodara Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Ayat tiga Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Ayat yang ke Tiga disana dikatakan Ayat yang keempat Ya berapalah makah kamu hendak menyerbu seseorang Hendak meremukan dia Hai kamu sekalian Terhadap Seperti terhadap dinding yang miring Terhadap tembok yang roboh Ya mengapa Daud menulis ayat ini Ya kita tahu bersama Ini ayat kemarin juga saya sedikit membahas Di ibadah misbah syukur pagi Dan Memang apa Terbatas sekali waktunya untuk saya membahas Makanya saya kembali Ya mengangkat ini pada hari ini Daud menulis ayat ini Ketika dia lagi dalam pelarian Dikejar oleh Absalom Ya dan beberapa musuhnya untuk dibunuh Ya ketika Daud sedang dalam pelarian Ya dia berada di padang gurun Yehuda pada waktu itu Di tempat yang sendirian Di dalam kesepian sodara Tidak ada siapa-siapa Daud mengalami ketakutan Kesepian dan Ya coba kita membayangkan Seolah-olah kalau kita menjadi Daud Mau dikejar untuk dibunuh Dia lari ya Itu adalah sebuah perasaan yang sangat tidak mengenakan Yang sangat tidak nyaman sodara Dan memang manusia itu akan mulai merasa sangat tertekan Ketika persoalan itu menyangkut dengan Keselamatan jiwa Ya antara kematian Mati atau hidup di depan mata Ya Daud mengalami tekanan ini Ini kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh kebanyakan orang hari-hari ini Dengan virus ini Ya kita bahkan tidak tahu Ya kapan maut Kapan kematian itu datang menjemput kita Tetapi Daud merasa kematian sudah di depan mata Dia dikejar untuk dibunuh Dan yang mengejar dia itu para prajurit sodara Lalu di dalam rasa tertekannya dia Di dalam ketakutannya dia Bagaimana jiwanya terancam di depan Ya Dia meneguhkan hatinya Dan dia meneguhkan dirinya Dan dia mengangkat imannya Dia berkata Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripada nyala keselamatanku Di tengah ketidaktenangan Di tengah ketakutan Di tengah ketidaknyamanan Dia berusaha memperkatakan firman Tuhan Dia berusaha menguatkan dirinya Dengan berkata Hanya dekat Allah saja aku tenang Apa yang membuat kita tenang hari-hari ini Ya kalau sebagian orang mungkin yang ada di Jakarta Merasa tenang Kalau di rumahnya ada susu beruang Kalau di rumahnya ada obat afigan Antivirus Kalau di rumahnya itu sudah semua obat Dia timbun di situ Mungkin mereka akan merasa tenang Tetapi hari ini Bahkan banyak yang sudah menyediakan tabung oksigen Ini terjadi sodara Beberapa hari ini saya melihat Begitu banyak orang meninggal Jakarta Kenapa? Karena cari tabung oksigen tidak ada Begitu sulit untuk mendapatkan Sodara tahu kenapa? Karena banyak orang sehat Yang sudah stok tabung oksigen di rumah Untuk apa? Untuk jaga-jaga Belum sakit loh Belum sesak loh Sudah stok obat antivirus Itu obat tabung kan bisa dipakai Untuk orang yang sedang kritis di rumah sakit Ya itu semua kan bisa digunakan Bisa dipakai untuk orang-orang yang sedang kritis Kalau yang sehat juga sudah memborong tabung oksigen Yang sehat sudah memborong obat antivirus Terus yang sakit ya makanya banyak Akhirnya ya inilah sodara Di tengah kesulitan Masih banyak orang yang Ya tidak punya iman Sehingga mereka merasa mereka tenang Kalau di rumah itu sudah ada obat antivirus segudang Sudah ada tabung oksigen berapa banyak Sorry engkau melupakan Tuhan Yang pegang kendali atas hidupmu Walaupun engkau sediakan tabung oksigen Berapa ratus biji di rumahmu Kalau memang Tuhan sudah mau ambil nyawamu Tidak ada guna pasti mati Tapi kalau belum waktunya mati Ya tidak akan mati Tapi mari kita menyadari sodara Daud di tengah ketakutan Di tengah ketidaktenangan Di mana dia mau dibunuh Sebentar lagi mungkin dia pikir Kematian akan mendatanginya Karena sudah tidak ada pengharapan Buat Daud Berharap pada manusia Atau perlindungan yang lain Tidak ada Tetapi dia tetap percaya Bahkan ketika tidak ada pengharapan pun Dia bilang hanya dekat Allah saja Aku tenang Apa yang membuat kita tenang hari-hari ini Ya saya yakin dan percaya Hanya dekat dengan Tuhan saja Kenapa sodara Karena daripadanya lah keselamatanku Ketika kita berbicara tentang keselamatan Ya keselamatan ini bukan hanya Tentang keselamatan ketika kita ada di dunia ini Tapi dengan Tuhan Keselamatan kita terjamin Sampai pada kekekalan Ketika kita mati satu saat nanti Di sana tersedia Keselamatan yang kekal Yang sudah Tuhan janjikan Ya karena itu orang yang Sungguh-sungguh beriman percaya Dia tidak takut berlebihan Bagiku hidup Kristus Mati itu untung Tidak ada lagi alasan lain Ya kita hidup Di dalam ketenangan hari-hari ini Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita Karena kita dekat dengan Tuhan Bagian kita mendekatkan diri dengan Allah Dan saya yakin dan percaya Orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan Dia pasti sudah meninggalkan dosa-dosanya Dia bertobat dari segala hal yang jahat Dia bertobat dari segala hal yang tidak benar Ya orang yang dekat dengan Tuhan Dia pasti hidup dalam kekudusan Sehingga kapanpun dipanggil Tuhan Aku siap Tuhan Kenapa? Karena kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan Sebab barang siapa yang bergaul karib dengan Allah Maka Tuhan memberikan Mengimpartasinya kekudusannya juga dalam hidup kita Apa yang membuat kita tenang hari-hari ini Melihat keadaan yang seperti ini Mari kita mau berkata Hanya dekat Tuhan saja kami tenang Tidak ada yang lain Ya hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Ya mari kita mau berkata hari-hari ini Kami tidak goyah Tuhan Mau keadaan seperti apapun Tidak akan kami goyah Tidak akan kami takut Karena kami berbeda dengan dunia ini Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus Dan dimenangkan di dalam Kristus Ya Daud bertanya Ya bahkan dia bilang Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang Hendak meremukan dia Hai kamu sekalian Terhadap dinding yang miring Seperti terhadap dinding yang miring Terhadap tembok yang hendak robo Daud sedang menggambarkan keadaannya Ya dia seperti tembok yang miring Dan seperti tembok yang robo Artinya apa? Sudah tidak ada lagi Apa-apa yang bisa buat dia bertahan Alasan selain Tuhan Daud bertanya Berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang? Kita juga hari-hari ini sedang bertanya Berapa lama lagi keadaan seperti ini Ketidaknyamanan Kita harus terpaksa diam di rumah Berapa lama lagi pandemi ini akan terjadi Berapa lama lagi kami harus ada dalam keadaan ini Seolah-olah kematian terus mengejar Ya dengar baik saudara Tapi Daud tetap menegukan hati Dia berkata pada ayat-ayat yang selanjutnya Hanya dekat Allah saja aku tenang Hanya pada Tuhan saja aku tenang Jadi dengan kata lain Daud mau bilang Mau dimanapun Entah dia di padang gurun Entah dia dalam pelarian Entah keadaannya ketakutan sekalipun Dia berkata Hanya dekat Tuhan saja aku tenang Karena itu hari-hari ini mari dekatkan dirimu pada Tuhan saudara Ya jangan cari yang lain Bukan karena kita punya obat antivirus yang banyak di rumah Sehingga kita tenang Bukan karena kita punya tabung oksigen yang banyak di rumah Jadi kita tenang Enggak 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 Mari kita taruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Kristus Itu yang pertama Dekatkan diri dengan Tuhan Ya taruh iman kita hanya kepada Tuhan hari-hari ini Percaya sungguh kepada Tuhan Yang kedua apa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara Ya bagaimana saudara kita bisa menang menghadapi segala situasi yang sulit hari-hari ini Amsal 15 ayat yang ke-13 berkata Hati yang gembira itu membuat muka berseri Tetapi kepedihan hati itu mematakan semangat Di ayat yang lain saudara dikatakan bahwa Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur Ya Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang Ya kita melihat disini saudara firman Tuhan berkata Bahwa hati yang gembira ya itu adalah obat Kalau kita lihat di dalam Amsal 17 ayat 22 ya Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang Apa yang bisa membuat hari-hari ini kita bisa bertahan di tengah keadaan yang sulit Ya mari tetap jaga sukacita yang dari Tuhan Jangan sampai hari-hari ini engkau kehilangan sukacita yang dari Tuhan Hati yang gembira itu harus tetap ada Apapun keadaannya kita berjuang untuk terus hidup di dalam sukacita Sebab sukacita dari Allah itu adalah kekuatan kita Berjuanglah saudara Sekalipun sulit tetap pertahankan sukacita yang dari Tuhan Kenapa? Itu kekuatan kita Bahkan sukacita yang dari Allah itu obat yang manjur Jangan berburu susu, jangan berburu obat Tapi mari bikin tekat di dalam diri kita sendiri Aku mau jaga damai sejahtera dan sukacita di hatiku Kenapa? Karena memang secara ilmu kedokteran Ketika saudara kecewa, saudara marah, saudara kepahitan Maka sistem imunmu langsung turun Dan engkau gampang dan mudah untuk kena semua penyakit Tapi ketika hatimu gembira Maka sistem imunmu naik Makanya hari ini mari kita juga melepaskan segala kepahitan Mari kita mau buang segala kebencian Segala amarah, segala kekecewaan Mungkin hari-hari ini kita sedang dikecewakan oleh seseorang Mari kita belajar terus lepaskan pengampunan Mari kita belajar terus lepaskan kemarahan Jangan biarkan kepahitan, kekecewaan itu bercokol di dalam hatimu, saudara Tapi lepaskan Mari berusaha minta Tuhan kasih kita damai sejahtera Bagaimana caranya? Perkatakan, terus perkatakan Bereskan apa yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan Jangan sampai kita ini kehilangan damai sejahtera Itu akan cepat membuat engkau kehilangan sistem imunmu Apalagi takut, gelisah, kecewa, marah, kepahitan Ketakutan itu, saudara, mencabut damai sejahtera Kita harus jaga hati yang gembira hari-hari ini Bergembiralah dalam keluargamu Sekalipun tidak boleh kemana-mana suami istri Bergembiralah bersama dengan anak-anak Ciptakan kebahagiaan itu dalam rumah kita Karena itu sekalipun kita tidak boleh kemana-mana Tetap betah, saya sekeluarga kita tetap bersuka cita di rumah Kami betah ya Kita bisa makan bersama, masak bersama Tertawa bersama Siapa yang menciptakan kebahagiaan itu? Ya kita sendiri bukan orang lain Bukan keadaan yang bisa membuat kita bahagia Ya tetapi kitalah yang harus menciptakan kebahagiaan itu Karena itu adalah pilihan Bahagia itu pilihan bukan keadaan Waktu kita memilih untuk berbahagia Lepaskan semua yang pahit-pahit Lepaskan pengampunan suami istri Lepaskan semua hal-hal yang membuat engkau Kehilangan damai sejahtera Supaya apa saudara? Ketika kita hidup rukun bersama Firman Tuhan berkata Kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan Saat kita hidup rukun bersama Ada kegembiraan, ada sukacita Tuhan memberkati rumah tanggamu Bahkan di masa yang sulit pun Tuhan tahu memberkati orang-orang Yang mau terus hidup sungguh-sungguh melakukan firmannya Karena itu hari ini saudara Saya percaya kita diizinkan Tuhan masuk di minggu yang pertama Kita harus bersyukur Tuhan masih membawa kita melihat Minggu demi minggu, hari demi hari Kita masih melihat Tuhan memimpin hidup kita Detik demi detik, jam demi jam Hari demi hari, minggu demi minggu Bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun Tuhan masih izinkan kita ada Itu semua karena anugerahnya Dan itu tandanya Bahwa tugas kita belum selesai Mari kita terus berusaha hidup di dalam tuntunan Tuhan Ya dekat dengan Tuhan Miliki hati yang gembira hari-hari ini Agar hidup kita tetap terarah tertuju kepada kasih karunia Buang semua dosa Tinggalkan semua kepedihan Dekatkan diri dengan Tuhan Itu aja yang harus kita lakukan Agar kita boleh mengalami lawatan dan penyertaan Tuhan Terima kasih Yesus Oh segala perkara dapat ku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Amin Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Lebih lagi saudara mari angkat imanmu Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan sekali lagi katakan dengan iman Segala perkara Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam dia yang memberi kita kekuatan Dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tuhan Yesus penolong dan sahabat Kami percaya Semua yang terbaik Itu datang dari Tuhan Ajar kami mengerti Bahwa hari-hari ini kami Sedang melihat firman Tuhan digenapi Biar kami tetap keluar Sebagai pemenang-pemenang Di hari-hari terakhir ini Kami mau jaga tetap Tenang di dalam Tuhan Bergembira di dalam engkau Karena firman-Mu yang menjamin itu Tuhan Terima kasih Bapak Rojiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan Berkati setiap mereka yang mengikuti mesbah siang hari ini Yang mengikuti Berkati mereka mengikuti ibadah online Tuhan Kami percaya Rojiwa dan tubuh kami terpelihara Tidak bercacat jelah di dalam engkau Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Dalam kendali Tuhan Kami berdoa tidak ada kematian masal Yang ada pertobatan masal Diberkatilah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Dan seluruh jajaran yang ada Datanglah kerajaan-Mu Jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami Seperti di surga Terima kasih Tuhan Bahkan kami mengangkat hati dan tangan kami hari ini Untuk menerima berkat-Mu Diberkatilah engkau dalam kehidupan-Mu Diberkati rumah tangga-Mu Diberkati pekerjaan-Mu Diberkati keluar masuk-Mu Diberkati keuangan-Mu Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang Diberkatilah kehidupan-Mu Mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Katakan bersama Amin, amin Tuhan Yesus memberkati Shalom Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus